Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ya pemirsa Di momen saat ini Yaitu momen Pemilihan kepala daerah Yang berlangsung di beberapa Daerah yang ada di Indonesia Dan kali ini Monalisa TV akan mengajak Pemirsa khususnya di Kabupaten Simalungun yang juga ikut Serta dalam hal pemilihan Kepala daerah yaitu Bupati Simalungun Dan kita akan Mencari tahu Sejauh mana Para masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun Ini dalam mengenal sosok Calon-calon Bupati untuk Simalungun periode 2020 2024 Untuk itu pemirsa Monalisa TV akan mengajak pemirsa Untuk menelusuri Wilayah Simalungun Dan kita akan bertanya langsung Kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun ini Kanimunnya Seperti apa Dan Mereka cenderung ke Mana Seperti itu pemirsa Oke Saksikan terus Yuk Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Ya Bu Kebetulan kita dari Monalisa TV Gini Bu Ibu Sudah tahu belum Kalau di Indonesia ini Bawasannya Pemilihan Calon kepala daerah Hampir di beberapa daerah Tahu ya Bu Terutama Juga salah satunya Di Kabupaten Simalungun Ya Bu Ibu Ibu Tahu enggak Calon-calon Bupati Di Simalungun ini Ada berapa Kira-kira Bu Empat Ada empat ya Bu Jadi dari keempat Calon ini Bu Ibu sudah kenal Enggak sama Calon-calonnya semua Ada yang kami kenal Ada yang kenal Tapi rata-rata Sudah kenal semua Nah gini Bu Ya pemirsa Kita akan mengajak Ibu ini juga Seperti apa Si anemonya masyarakat ini Oke Ya agak dekat Pemirsa Ibu Dari keempat calon ini Kira-kira Tadi Ibu sudah Mengatakan Bahwa saya sudah kenal ya Bu Dari keempat calon ini Yang lebih pantas Memimpin Simalungun Kira-kira Menurut ibu-ibu Warga disini Siapa kira-kira Antons Hospital Nomor berapa itu Nomor empat Ya Bu Kira-kira Bu Mengapa orang ibu Beranggapan Kalau Anton Rospita itu Lebih layak Menjadi pemimpin Di Simalunga Apa alasannya Kalau Rospita ini Kayak saya sendiri Berbagi Kawan dari kecil Dan lebih tahu Macam mana kami bergalu Waktu kecil Ya mudah-mudahan Dia kena Anak dari Babutong Anak sini Buka sini Bisa membangun Daerah kami Kalau Pak Anton ini Karena dia memang Agamanya kuat Kami harapkan Orang yang Mekang amanah Yang bisa nanti Untuk mengembangkan Daerah kami Oh gitu ya Bu Yang pasti Pilihannya tadi Jatuhnya kepada Nomor empat Gitu ya Bu Karena Nah Berbagai alasan Mungkin ya Bu Mungkin ada Ibu Yang mau nambah Apa alasannya Kenapa memilih Anton Rospita Seperti ini kira-kira Karena dia kan Memang Apa dia kan Apa namanya Apa Anggota Dewan Oh mantan Anggota Dewan juga Ya ibu Rospita Nata dia Oke Jadi gini Bu Ketika nanti mereka Terpilih Dari pilihan Orang Ibu Tadi Terpilih menjadi Bupati Simalungun Apa harapannya Bu kepada mereka Ya yang terutama Diperhatikan itu Masyarakat kecil Itu permintaan kami ya Pendidikan Istilahnya Kayak kami yang memang Dibilang Golang bawah Ini perlu diperhatikan Terutama orang-orang tua Yang udah gak mampu Jangan istilahnya Kayak kami ini Dikesampingkan Jadi kurang perhatian Untuk kami yang memang Menbutuhkan Untuk pendidikan Itu yang kami menutupi Ya pasti harapan-harapan Kepada masyarakat kecil Gitu ya Lebih diperhatikan lagi Oke Ibu Terima kasih Ibu Ya pemirsa Demikianlah Hasil dari Beberapa Bincang-bincang kita Dengan warga Khususnya ibu-ibu Di Nagori Babutong 2 Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Yuk Nilsah Mau tahu seperti Apa lagi Tanggapan dari Masyarakat-masyarakat Kabupaten Simalungun Di Kecamatan-kecamatan lain Atau di Nagori-nagori lain Ikuti Monalisa TV Yuk Permisi Pak Selamat siang Pak saya dari Monalisa TV Bisa bincang-bincang Sebentar ya Pak Pak ini nama Nagorinya Nagori apa Pak Manif Akaran Manif Akaran Nagori Nagori Manif Akaran Dusun Turunan Dusun Turunan Kesamatan Sidamani Oh iya Pak Pak gini Pak Maaf Pak izin Pak Sebelumnya Bapak kan Kita kan sudah tahu Bahwasannya Saat ini Momen politik Artinya Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Bupati Di beberapa Indonesia Di beberapa Negara Indonesia Di beberapa daerah Itu melakukan Pemilihan Terentak Nah disini Kamu paksa di Simalungun Juga melakukan Hal yang sama Pak bisa Sedikit-sedikit Bertanya nih Pak ya Oh Bagaimana sih Pak Respon warga Disini Terkait Pemilihan Bupati Di Simalungun Artinya Masyarakatnya Merespon Atau bagaimana Pak Kira-kira Respon Respon juga Respon ya Pak Artinya Mendukungan Pemilihan Pemilihan Bupati Ini Pak Ya Ada Pak Bapak Sekalian Sudah tahu Belum Siapa Yang menjadi Calon Bupati Simalungun Ada berapa Kira-kira Kalau yang Empat Ini Ada empat Ya Pak Jadi dari Yang empat Ini Bapak Sudah kenal Semua Enggak Sosot Kalau Kurang Kenal Karena Kenal Karena Belum Ada yang Datang Datang Sama Kita Jadi Makanya Tidak Kenal Tapi Kalau dari Kita Belihunya Sudah Mas Kenal Sudah Begitu Tapi Saya Gini Pak Dari Keempat Calon Ini Keempat Calon Bupati Simalungun Menur Bapak Siapa Kira-kira Yang layak Memimpin Simalungun Kedepan Kedepan Kalau Menurut Saya Saya Ya Selah Warga Juga Disini Karena Percik Saya Sudah Keren Ngomong Dan Program Sudah Keren Saya Lihat Hospital Nomor Empat Nomor Empat Ya Baya Bisa Tahu Apa Alasan Warga Disini Atau Bapak Khususnya Memilih Calon Bupati Nomor Empat Apa Alasan Kira-kira Ibu Itu Sering Turun Kelapangan Ini Karena Selalu Dia Mau Rencanakan Program Program Disini Sudah Pernah Kita Dengar Seperti Itu Ada Tambahan Kira-kira Ada Alasan Tentu Bapak Kenapa Simpatik Memilih Nomor Empat Dan Melayak Kira-kira Dia Menjadi Pemimpin Semang Menteri Memang Itu Sudah Dibilang Sudah Dibidu Kalau Disini Simpatik Tapi Kita Cuma Ini Program Ini Memang Biasa Terjadi Biasanya Tidak Ya Ini Sekarang Canggih Kebenarannya Kami Mohon Yang Benar-benar Benar-benar Coba Kedenteng Kedenteng Cuma Usap Ini Keluhan Lai Kedua Ya Dan Pertanian Pusul Lajar Beres Pertanian Pertanian Paling Utama Yang Penting Sekali Berlula Yang Terpustasi Yang Terdesa Ini Sunturan Semal Dikatan Sekarang PT Jola Kataran Kedua Kedenteng Jalan Kalau Sudara Datang Kemari Tanpa Perkum Sudah Bisa Kenapa Berlombang Sudah Biasa Dari Dulu Sudahlah Menjadi Dari Dulu Sudah Ternyata Ternyata Ke Ternyata Sekarang Dari Mereka Ternyata Ternyata Pernah Muncul Sekarang Bulu Kemari Jadi Pak Gini Pak Harapan Ketika Nanti Yang Bapak Harapkan Terpilih Pasangan Nomor Ampat Tadi Menjadi Bupati Siman Lungun Apakah Apa Menjadi Harapan Warga Di Sini Terhadap Beliau Iya Sudah Saya Bila Yang Jelas ini pedi-pedi udah meninggal diri tadi kepada muncul yang bagus kaya tainan transportasi bisa beri coba kena tepung sampai kembali sampai kembali kelihatan sedikitpun saya kaya terserba juga pernah datangnya sudah kino saya selama ini makanya saya agak kurang-kurang kurang-kurang enak lah iya bisa tepung daftar saya tapi digitalisasikan lah itu selanjutnya kalau boleh permintaan itu sendiri ya bukan cuma disampai kesana cobalah penting betul-betul berbunuh ternaksana transportasi yang tak bisa ini masalah betul-betul mula dan pertanyaan cuma umum saat itu salah untuk langkah baik sekolah sekaliganya kita pengguna artinya banyak keluhan-keluhan masyarakat di setiap daerah yang muncul permasalahan yang ada jika kami menggunakan dia yang kami itu penting kalau boleh tolonglah dan juga boleh buat kami dan apa-apa dan kita sudah menutupi jadi jangan cuma omong ada harapan jangan cuma omong berbetul lah ya pasti dukungan Bapak tadi harapannya agar mereka lebih memikirkan rakyat kecil ya khusus ke pasangan nomor empat-empat tadi jangan untuk Bapak layak menjadi pemimpin simak harapan kami oke terima kasih Pak kita pun sudah calon legisida tetap kami luk tapi tak kok nggak pernah muncul Oke siapa Oke lebih dari datang kampung ini bisa demikian bincang-bincang kita terkait seputar isu politik dan isu pemilihan bupati di Simalungun Sumatera Utara ya tepatnya di Negori Hataran kecamatan Sudamani ya pemirsa seperti apa animu masyarakat kemudian seperti apa respon masyarakat terkait empat keempat calon Bupati di Simalungun ini ikuti kita selanjutnya ke daerah-daerah lain selamat malam Bu ini memang lagi berkumpul ya Bu gini Bu izin kita ngambil waktu sedikit untuk ngobrol-ngobrol boleh ya Bu ya Bu aku rasa ibu-ibu di sini ini Negori apa namanya Bu busun tiga ambarisan kecamatan Sudamani ya Bu ya sampai ke desa ini mungkin warga di sini sudah tahu ya Bu animu atau tentang pemilihan kepala daerah atau bupati di Simalungun ya Bu ya mungkin ibu-ibu udah tahu ya Bu ya gimana sih Bu respon ibu-ibu tentang pemilihan kepala daerah atau pemilihan pemilihan bupati di Simalungun ini apakah bagus ataukah ada-ada tanggapan ibu terkait pemilihan bupati di Simalungun memang sudah harus di apa gimana Bu kira-kira Bu beliau dikasih tanggapannya untuk turun perikada kita senangkan perubahan pergantian artinya ibu merespon adanya pemilihan pemilihan bupati di Simalungun ya Bu ya Bu sejauhin ibu ibu-ibu di sini sudah tahu tidak calon bupati Simalungun tahu ya ada yang tahu kurasa ada yang belum juga kurasa kira-kira murta ibu-ibu yang di sini tahu enggak calon bupatinya tahu ya ada berapa bu kira-kira ada empat ya Bu ya keempat-empat ini udah kenal semua bu kira-kira profilnya belum ya ada yang sudah tahu ada yang tidak ya Bu ya Oh jadi gini Bu yang ibu ketahui berarti tadi ibu mengatakan bahwa saya sudah tahu dan sudah ada yang ada yang belum tahu dari keempat-empat ini yang ibu ketahui siapa sosok calon eh bupati di Simalungun yang ibu ketahui Hai harus yang yang disukai atau yang 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 ibu ketahui kira-kira Oh nomor empat ya Bu ya Anton dan Rospita ya Bu multibu Anton dan Rospita ini sejauhin profilnya yang ibu ketahui seperti apa Antonnya sederhana sederhana ya Oh gitu ya Rospita juga ramah ya oke Bu siapa yang kira-kira menurut ibu yang yang layak menjadi bupati di Simalungun kira-kira Hai bapak Anton yang nomor empat nomor empat nomor empat ya bapak Anton ya bapak Anton dan Rospita seperti itu ya Bu ya Oh alasannya kenapa Bu kenapa memilih haji Anton dan Rospita yang kira-kira layak menjadi bupati Simalungun itu alasannya apa Bu kira-kira ya Hai apa alasannya kenapa menurut ibu dia layak menjadi bupati Simalungun orangnya kayaknya merakyat gitu nggak tinggi hati Iya sederhana orangnya pintar gitu ya Bu ya menurut ibu gimana Bu kira-kira sama juga kita udah terjadi kan otomatis seragi dari Simalungun maksudnya mendukung Simalungun Oh itu ya Bu ya terlebih kampung kami ini saya mau diminta di asfal kampung kami ini Oh gitu ya jadi sepakat ini ibu kira-kira sepakat kira-kira yang layak memimpin Simalungun atau menjadi bupati Simalungun itu adalah teman-teman Rospita ya Bu ya oke Bu terakhir Bu harapan Bu kira-kira ketika mereka nanti jadi bupati Simalungun harapan orang Bu kepada mereka itu apa sih harapannya penting sih pendidikan anak-anak aja lah kalau bisa sekolahnya diringankan biaya sekolahnya ya itu lah yang paling utama terus ada lagi bu tambahan kira-kira kalau mereka jadi bupati Simalung kalau bapak beliau duduk di kursinya ya semoga beli semoga beliau bisa mesejahterakan rakyat dan memakmukkan seluruh rakyat terutama rakyat bagian kalangan bahwa hintar ya artinya lebih diperhatikan lagi ya diperhatikan lagi kami mau jalan kami dari sidangang ini sampai ke sini di babungsin lah Oh dari infat utur jalan ya Bu ya di sini bu mayoritas petani atau bagaimana petani ya Bu ya harapannya lah Bu karena ibu kan terkhusus ini rata-rata petani iya karena kami ini kan ada hasil panen kami dari ladang jadi karena itu bagus jalan kami jadi murah harganya jadi murah jadi iya iya daripada yang yang lain dengan dengan sepatut utur jalan bagus otomatis harga jual dari hasil pertanian kami bisa dikatkan oke kalau dari segi pupuk gimana Bu kira-kira Bu harapannya ya dikasih lah subsidi juga pioner Oh betul bibit pupuk berarti segala sesuatu yang mendukung pertanian 32 ya oke di yang bagus banget taro jangan dikasih bibit yang apa yang sudah di luar sah kami ini kan pupuk kan mahalnya kami beli tahu-tahu kami pakai yang dikasih pemerintah itu enggak bagus oke oke Bu terima kasih Bu selamat malam Bu Sampai jumpa